Baik, sebelum menonton jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga klik lonceng di pinggir subscribe untuk melihat video-video berikutnya Baik, pertama sahabat semua masuk dulu ke aplikasi VCR Kemudian teman semua bisa masuk lewat google atau facebook atau juga lewati saja Nah, terus kemudian kita klik yang tambah itu, lalu pilih semua foto Nah, kita pilih foto yang akan kita edit Nah, contohnya saya akan memilih foto yang ini Kita klik, nah akan muncul seperti ini Kemudian kita pilih crop dulu ya, di crop dulu Nah, biar tidak terlalu lebar Karena yang akan kita gunakan hanya fotonya saja Kemudian klik cut out Nah, ini kita pilih yang gambar ini ya Kita tunggu, ini otomatis ya Nah, akan muncul seperti ini Nah, kemudian kita rapihkan pinggirnya Kita rapihkan dulu Jadi yang warna merah ini Aku akan jadi titik fokusnya ya Oke, jadi kunci utamanya Kita harus sabar dan harus teliti ya Harus teliti Nah, kita bisa pinggirnya yang mana yang kurang rapih Jadi kita bisa rapihkan dulu Nah, seperti ini Ini ada yang kurang Nah, kita berarti tambahkan Kita coret-coret ini ya Nah, ini sangat mudah sekali Dan kualitasnya juga bagus Nah, ini mengelik yang ini akan seperti ini Ini sudah kelihatan Banyak rapih Nah, kalau sudah Kita klik save ya Kalau sudah, nanti kita klik save Itu baru sampai selesai Nah, seperti ini Ini sudah ada Jadi, formatnya sudah png Nah, kita kembali Kita close aja ya Kita sudah di save Nah, ini putaran kita save dulu ya Sudah di save Oh, ini belum Nah, jadi ini di depan ya Kalau bahasa sundanya Nah, sudah ini save to gallery Ini tandanya sudah di save di gallery Kemudian kita discard Discard kita sekarang Masukkan Background yang akan kita gunakan Ini backgroundnya Sudah di download ya Dari google Nah, seperti ini Nah, sekarang Kita masukkan add photo Nah, yang tadi kita edit Kita masukkan Kita masukkan ke background Nah, akan muncul seperti ini Dan kita sesuaikan saja Sesuai dengan selera kita Menyimpannya di mana saja Yang penting indah Nah, seperti ini Atau teman-teman semua bisa menggunakan tag Menambahkan tag ya Bisa menambahkan tag juga Contohnya seperti ini Saya menambahkan tag Nah, misalkan saya buat apanya Nah, misalkan kehidupan itu Ini untuk contoh saja ya Saya menulis ini Ini hanya contoh Nah, ini seperti ini Jadi, kita menulis dulu Untuk kehidupan itu Air mata Air mata Air mata Nah, ini bisa kita font Beberapa karakter Atau beberapa model huruf Nah, seperti ini Dan ini untuk Menghitamkan pinggirnya Seperti ini Dan kita ke color Grains Ini untuk warna Warnanya Misalkan bisa jadi putih sama merah Jadi, kolaborasi Kombinasi antara Merah dan putih Nah, seperti ini Bagaimana Nah, setelah itu Kita Check list Dan kita save Ini Sangat mudah sekali ya Dan Saya ini hanya memberikan contoh saja Bisa teman-teman semua Lebih indah dari Yang saya bikin Oke, terima kasih dari saya Wabilahi topik olidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton